Intro Halo apa kabar pemirsa dan menyaksikan program Happy Parenting Bagaimana kita ketahui menjadi orang tua tidak mudah Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting Untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri Inilah Happy Parenting the hardest job you will ever love Namanya tidak asing lagi di dunia fashion Mulai dari artis Hollywood Paris Hilton, Katie Holmes hingga Uma Thurman Sampai ke Menteri Kelautan dan Perikana Republik Indonesia Ibu Susi Pujastuti memakai produknya Perempuan kelahiran desa Batur Selatan Kintamani Bangli 15 Juni 1975 ini Tidak pernah menyangka bahwa karyanya diminati dari artis dalam negeri hingga artis luar negeri Hari ini diselah-selah kesibukan beliau Happy Parenting datang mengunjungi salah satu butik sepatunya di Jakarta Langsung saja kita sapa beliau Mbak Nilu Putu Ari Pertami Celantik Atau biasa disapa Nilu Celantik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya sudah hadir sahabat saya, teman saya, walaupun sebenarnya baru ketemu di hari ini Mbak Nilu Celantik Saya mesti baca dulu namanya Nilu Putu Ari Pertami Celantik Yang dikenal dan disapa dengan Mbak Nilu Apa kabar Mbak? Selamat pagi Selamat pagi Mbak Nilu Khabar baik Sehat? Sehat Terima kasih banyak sudah mengunjungi kami disini Langsung dibutik sepatunya Mbak Nilu ini ya Terima kasih banyak Yang di belakang latar belakang kita hari ini dengan sepatu-sepatu cantik dari Nilu Celantik Hari ini cantik sekali Mbak Nilu Hari ini Tidak seperti di Instagram kalau saya stalking jarang sekali cantik seperti hari ini Hari ini khusus didandani oleh tim Happy Parenting Terima kasih banyak Novita Karena kesayangan Nilu Celantik Biasanya Tahunya kan Mbak Nilu seperti biasanya setiap-setiap harinya Dan hari ini tadi aku pangling gitu kan Pas aku tadi di atas ganti baju Pas sekelebat gitu melihat di cermin gitu Ya ampun gitu kan Alisnya tuh langsung keren gitu kan Langsung cantik karena gak biasa dandan jadi hari ini cantik Perempuan selalu identik dengan kecantikan Tapi hari-hari khusus aja nih Mbak Nilu baru cantik Biasanya hari Minggu seperti hari ini pagi ngapain aja dengan Mas Louis Skiver Dan Mbak si kecil Ines yang usianya 9 tahun 9 tahun 9 tahun Cantik sekali Terima kasih Perpaduan antara ayah dan ibunya Terima kasih Mbak Biasanya ngapain aja Mbak Hari Minggu pagi itu ngapain aja Minggu pagi itu biasanya adalah hari dimana Hampir Apa ya Hari dimana aku bisa ada di Bali Ada di rumah Baik Jadi kita jadwalnya lumayan Lumayan padat Pagi-pagi itu biasanya Ines dan papanya akan menyiapkan sarapan Memasak krep kesukaan mereka Wow Kalau aku biasa urusan rumah tangga yang lain Memasak krep kesukaan Memasak krep kesukaan Memasak krep kesukaan Dan setelah sarapan biasanya kita bersiap-siap untuk berjalan kaki Berjalan kaki Berjalan kaki Jadi meninggalkan yang mesin-mesin mobil tapi jalan kaki Kebetulan sekali kita tinggal di daerah Canggu Baik Yang memiliki pantai yang bernama Pantai Berawa dan sekitar 10-15 menit jalan kaki dari rumah Dan itu Khusahkan selalu kulakukan setiap aku ada di Bali Karena kita kan tinggal di pulau parwisata ya Pulau Dewata Jadi hampir tidak pernah aku nikmati Jadi salah satu cara kita untuk Mensyukurin nikmat Tuhan itu kan adalah Menikmati ciptaannya juga Dan Disanalah Jadi kita sebenarnya sih gak perlu Apa? Gak perlu Momen Khusus ya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ya Dimanapun kita bisa melakukannya Kapanpun bisa kita melakukannya Kita akan selipkan kesempatan itu Memanfaatkan betul-betul waktu yang ada Untuk bersama-sama dengan keluarga Mbak aku kepengen tarik nih masa kecilnya Kalau mungkin sudah begitu banyak orang Yang pernah membaca atau mendengar kehidupan masa kecil Seorang miluh jelantik Saya korek sedikit Mbak Yang akhirnya bersentuhan dengan sepatu Karena sepatunya diganjel-ganjel itu 2-3 ukuran Itukah yang membuat mimpi akhirnya harus terjun ke dunia Sepatu walaupun berhubung nanti dengan tas Berhubungan dengan sandal dan lain sebagainya Alas kaki ini menjadi begitu penting kah? Di masa kecil seorang miluh jelantik Untuk aku alas kaki itu adalah Sahabat yang akan membawa kita kemana pun kita pergi Untuk meraih cita-cita kita Lahir dan besar dari keluarga yang sangat sederhana Mama adalah orang tua tunggal Yang membesarkan aku sendirian Di samping beliau juga membesarkan adik-adiknya juga Jadi dari segi pendidikan Mama sangat mengutamakan pendidikanku SD Saraswati SD 3 Saraswati English Class Tahun 80 itu adalah sesuatu yang wow gitu kan Dan hanya untuk kalangan yang berkecukupan lah yang laku kesana Jadi ibaratnya ya aku kemungkinan besar Satu-satunya murid disana yang sepatunya yang gedean Yang sekolahnya naik BEMO Dulu kan ada BEMO Ruda 3 gitu kan Jadi cerita sepatu ini Buat aku It's a kind of like love and hate relationship gitu Jadi waktu kecil memang Mama sebagai pedagang di pasar Aku juga tumbuh bersama beliau di Besar di pasar Dan tahu banget gitu Tahu banget bagaimana keseharian kita Cuma Mama nggak compromise dari segi pendidikan aku Tapi di satu sisi memang gaya hidup itu harus dikorbankan Sepatu harus 2-3 kali lebih besar ukurannya dari biasanya Nah suatu saat yang namanya juga masih kecil ya Aku nyeletuk gitu kan Mak nanti kalau aku punya kerjaan yang bagus Aku punya kerjaan aku punya uang sendiri Aku mau beli sepatu yang pas Itu pernyataan si Niluh kecil di tahun 80-an Panggilan kesayangan di rumah Ami Karena dari Pertami sebenarnya ya Panggilan kesayangan di rumah Ami Ami tepatnya pakai K Pakai K Sahabat-sahabat kecilku semua memanggilku Ami Di Jakarta juga memanggilku Ami Tapi pada saat aku pindah ke Bali di tahun 2002 Dengan membawa nama yang cukup panjang tersebut Dan banyak pertanyaan Kenapa Ami dari mana asalnya Kenapa tidak Niluh Panjang ceritanya ya Jadi aku sampaikan kepada kaya Komi Niluh Oke Mbak Niluh Bicara tentang masa kecil yang tidak muda Sekolah dengan pendidikan yang terbaik diberikan orang tua Ibu khususnya Ibu Palmi menjadi semacam role model Menjadi teladan Menjadi sandaran Dan saya lihat kedekatan dengan ibu begitu dekatnya Mungkin Mama Tidak ada No doubt about Mama Tapi kalau bicara tentang Papa Kami turut berduka cita Papa barusan Amahum dipanggil Yang mahal puasa Makasih banyak Bagaimana hubungan Karena sangat tidak mudah Kita ada di happy parenting Kita tahu menjadi orang tua Tentunya tidak mudah Apalagi menjadi anak Dengan hubungan Ayah Papa dan Mama Saat kecil sudah harus berpisah Di usia satu tahun Lalu tiba-tiba Sekarang ini Kehilangan Apa sih rasanya Mbak Nilu? Mama sama Bapak Berpisah Aku umur 8 bulan Belum setahun malah Belum setahun Umur 8 bulan Mereka berpisah Dan menempuh jalan mereka masing-masing Aku ikut Mama Hingga kelas 5 SD Setelah kenaikan kelas Karena memang peraturan Di antara mereka Mereka memiliki perjanjian Yang tertulis di antara mereka Aku harus ikut Bapak Ya Nah otomatis Jadi dari masa kecilku Dan sejak bayi Hingga kelas 6 SD itu Aku tidak terlalu mengenal Bapak Setelah kelas 6 SD Pindah ke Singa Raja Barulah mulai mengenal Sosok Bapakku Ya Yang ternyata Karakter dan sifatnya Ya memang Semper semua orang bilang 11-12 gitu loh Jadi kalau di jajar itu Ya Nilu itu pembaraan Bapaknya Tapi terkuat gitu kan Ini an apple doesn't fall far from the tree Bener Jadi apple jatuh gak jauh dari pokoknya ya Karakter juga Mirip banget Baik Kalau aku orangnya memang easy going Terus to the point Ya Dan Tapi karakter Mama juga melekat banget Di apa Di dalam diriku Sebagai seorang yang memang punya pemikiran yang Apa Keras kepala Yang Kalau misalnya Apa namanya Mau sesuatu Mau sesuatu Mau sesuatu Melakukan sesuatu itu Yang penting caranya halal Kerja keras Sekeras-kerasnya Dan aku harus Melakukannya Mencapainya Dan aku Perfeksionis Kelihatan banget Perfeksionis Jadi Disini berbanding terbalik Dengan apa yang kita lakukan Karena Sepatu ini adalah sepatu buatan tangan Ya Yang syarat dengan ketidaksempurnaan Ya Cuma ketidaksempurnaan itu yang kita suguhkan lagi menjadi sebuah kesempurnaan Yang kita Compliment Apa Complimenterikan dia dengan Pelayanan yang prima Ya Dengan packaging yang cantik Dengan 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 Servis tanpa putus Jadi Pelanggan bertemu dengan kita Membeli sepasang sepatu kita Tidak harus membeli sepasang sepatu kita Tapi Hubungan itu Kalau aku bisa bilang Dari 2003 2003 sampai 2018 Masih berjalan Ya So you can You can see How we keep our relationship with our customer Nah balik lagi ke Bapak Dari tahun Dari tahun 87 Aku udah ikut Bapak Nah disana aku mulai mengenal Kelantar Bapak Bapak orangnya tidak terlalu memaksakan Aku ingin menjadi apa Ya Jadi Ya aku bebas dengan kegiatanku Cuma sebagai seorang anak yang Tidak tinggal bersama orang tua yang lengkap Pastilah ada sedikit kendala Ya Jadi Nah menghadapi itu pada saat Nilu kecil Bingung gak harus ke ayah Atau harus ke ibu Bagaimana supaya hubungan kedua-duanya ini Enggak Bener-bener berarti orang tua Aku sama ibu Aku sama mama sama mama Sama bapak sama bapak Jadi berarti memang orang tua sangat bisa memposisikan anak Tanpa merasa bahwa Ditinggalkan oleh salah satu pihak Ini memang Kejadian yang memang aku alami sendiri Bahwa aku lahir dari sebuah keluarga yang broken home Tapi masa kecilku sangatlah bahagia Kenapa? Itu yang paling penting Masa kecilku sangat bahagia Tidak seperti cerita-cerita klise Orang-orang di luar sana Jatuh ke dalam misalnya Apa? Terpuru Terpuru Penuh dengan kesedihan Penuh dengan stres Dan menyalahkan situasi Menyalahkan orang tua Buat aku It's all coming back to us Bagaimana cara kita menerjemahkan keadaan tersebut Dan menjadikannya sebuah berkah Kalau misalnya aku cuma punya mama Punya nenek Punya tante-tante aku Dan sepupu-sepupu aku yang otak benda perempuan semua Itu kita jalannya dengan penuh suka cita Jadi kita tinggal di sebuah kamar kos 8 orang Bayangkan 8 orang 8 orang tinggal di sebuah kamar kos Kakek tidurnya di teras Sama paman Bersekolah di sekolah elit Nah Itu dengan mudah aku akan bisa mengatakan Aku gak pede Dengan mudah aku bisa mengatakan I'm losing my confidence gitu loh Temen-temenku Anak orang kaya semua Dijemput udah empat Pada saat menerima raport Misalnya mereka diantarkan oleh ayah ibu mereka Ya Nah giliran aku menerima raport Karena zaman dulu kan harus diwakili ayah Ya Nah bapak aku mana Ya Cuman itu tidak menjadikan aku seorang pribadi yang pahit Ya Aku tuh Jadi seorang pribadi yang Apa ya istilahnya ya Ya bener Walaupun tanpa bertemu bapak ya Sifat itu tetap terbawa Karena kan It takes two to you know To tanggo Ya to tanggo Jadi ada dua orang yang bertemu Jatuh cinta Menikah Punya anak Lahirlah aku Dan akhirnya mereka berpisah Tapi walaupun tidak mengenal bapak Karakter dia kan melekat di aku gitu Jadi aku lahir Aku tumbuh besar menjadi anak yang tetap Tidak apa tidak Tidak rendah diri gitu istilahnya kan Jadi Nah pada saat ketemu bapak Nah Apa ya Ya aku tinggal bersama Alwah rumah ibu tiri yang Ya kita selalu Apa sih Harus bisa menjadi tahu diri ya Menempatkan aku punya adik waktu itu Dia masih kecil Jadi ya memang Kondisi itu memang langsung berubah Yang aku tadinya sendiri Memiliki seorang mama Aku bisa tidur kapanpun aku mau Aku bisa bekerja sampai jam berapapun aku mau Ketemu yang bapak yang modelnya seperti anaknya ini Ya ketemu bapak yang hidupnya teratur Semuanya well organized mungkin yang sangat-sangat Ya ketemu pasar pada saat belanja aja Sedangkan aku di pasar itu lahir besar disana gitu kan Jadi apa namanya Ya harus mengadministrasikan Harusnya mengatur keseharian ku lagi gitu kan Jadi Cuman itu tetap aku jalani Cuman aku tidak menjadi anak yang frustrasi Ya Apa namanya Waktu-waktu dimana setelah aku mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan kepada aku Aku isi dengan olahraga Aku mantan atlet juga Jadi aku isi dengan kegiatan-kegiatan misalnya gerak jalan, drum band, pramuka, semuanya aku lakukan Yang mengisi itu waktu-waktunya yang ada yang kosong dan tidak Dan itu gak ada yang ngajarin Dan waktu itu kita kan memang sangat jauh dari teknologi Jadi Di satu sisi memang banyak keterbatasan Tapi di sisi lain ya Generasi zaman kita itu memang Memiliki bekal yang sangat besar untuk menjadi Manusia yang tough untuk berikutnya gitu loh Nanti di segmen kedua aku kepengen tanya Bagaimana buku terus menjadi satu kebiasaan dari buku Anda belajar begitu banyak Tentang dunia ini Bagaimana ceritanya jadi suka buku Dan ceritanya itu menarik Saya yakin menarik sekali Baik, sesaat lagi nanti di segmen kedua kita akan bicara tentang buku Bagaimana Mbak Nilu Jelantik suka dengan buku Dan membuatnya dia seperti hari ini dikenal di dunia Sesaat lagi Kembali di Happy Parenting bersama tamu istimewa saya Mbak Nilu Jelantik Founder dari Nilu Jelantik Siapa yang tidak kenal sepatu cantik-cantik ini Dan sekarang kita berada di butik sepatu Nilu Jelantik yang ada di Kemang Mbak Nilu, tadi kita bicara tentang buku Buku Seorang Nilu Jelantik yang kecil dulu haus dengan buku Bahkan bungkusan jualannya mama waktu kecil ya Itu rebutan untuk bisa baca buku itu Sedangkan kita lihat zaman sekarang Indonesia masih berada di ranking 2 terakhir Untuk minat baca buku Benar Kenapa begitu suka dengan buku saat itu? Kalau sekarang orang bilang internet adalah jendela kamu menuju dunia Lalu zaman dulu Buru-buru internet, telepon aja kita Tidak punya akses untuk telekomunikasi Kalau visi aja cuma TVRI? TV aja zaman waktu itu tahun 80 80an pas nonton Gerhana Matahari itu kan Jadi di kos-kosan itu ada TV yang masih kotak Yang ada layarnya tiga warna gitu kan So that's all we know Dan yang kita tahu cuma unyil Masa dunia hari minggu gitu Atau kalau tidak Ya apa namanya ACI Aku Cinta Indonesia Seperti itu Jadi Nah zaman waktu aku masih kecil Buat aku jendela Aku untuk melihat dunia Karena fasilitas-fasilitas yang Apa yang orang punya kita tidak punya Nah disini mama karena sebagai penjual Pedagang di pasar Dan aku juga Dagang juga Kita kan punya sarana packaging tuh Koran Jadi Bukan aku sih yang bilang Umur berapa aku sudah bisa baca gitu Saudara-saudara aku sih yang bilang Sering ingetin sampai sekarang Kamu inget nggak Kamu umur tiga tahun udah baca ini Umur empat tahun udah baca gini gitu kan Aku sih nggak inget ya Mereka yang mengatakan itu Jadi yang Masa kesiliku itu ya aku inget Misalnya pada saat aku mau jualan Atau mama mau jualan Kalau aku belum baca Belum beli bungkus itu Jadi rebutan sama mama Untuk bungkusan koran itu Jadi mama punya akal Jadi mama punya akal Jadi mama punya akal Yaudah kamu aku ajak Ketoko buku luwakan Apa Ketoko luwakan itu Jadi mama misalnya Beli koran A Untuk bungkus dagangannya Aku dibelikan misalnya Majalah Bobo Atau si kunjung gitu kan Satu kilo Hitungannya per kilo Cuma mama kan akhirnya Lumayan pusing juga Kenapa? Karena satu bendel satu kilo Itu aku bisa habis Nggak sampai sehari Aku udah habis baca Langsung habis Dan aku sudah kehausan lagi Aku harus baca apa lagi Oke So Plan B Didn't work Mama punya plan C Dibawalah aku ke toko buku Baik Nama toko bukunya Toko buku abadi Itu lokasinya di Pasar Kumbasari Mama mengajak aku kesana Tanpa mengatakan apapun Mengajak aku kesana Dan otomatis karena Buat aku tuh sudah seperti candy store gitu kan Jadi udah cuek aja gitu kan Langsung masuk ke toko Langsung ngeliat-ngeliatin buku itu Dan ternyata mama menitipkan pesan kepada pemilik toko Saya titip anak saya ya Pak, Bu gitu kan Nanti kalau misalnya Untuk disuruh beli makan Untuk disuruh jaga gitu kan Anaknya jujur gitu kan Tapi satu yang saya minta Kasih dia diem disini Kalau pulang sekolah Karena dia haus akan gitu Jadi itu kesempatan dipakai Untuk membaca buku sebanyak mungkin Di saat itu Saat itu Aku kelas 1 SD Itu umurku 7 tahun Dan selama beberapa tahun kemudian Itu toko buku itu menjadi rumah ketigaku Karena rumah kedua ku adalah pasar Menjadi rumahku Bapak dan ibu pemilik toko sangat baik Jadi aku diberikan kebebasan Di sana membaca Dan membuka plastik itu satu persatu Jadi R.A. Kosasih Dengan Barata Yudanya Dengan Mahabratanya Terus Seri 5 Sekawan Krio Detektif Saptasiaga Dan You name it Semuanya Aku baca Dan beliau juga Tidak jarang menghadiahkan aku Buku-buku yang Atau majalah yang tidak terjual lagi Jadi biasanya diplastikin Nah Disitulah aku Apa ya namanya ya Jadi Mama juga Mama juga Kalau misalnya kita Tidak dipasarkan Jarang ketemu Jadi Kalau kita Misalnya mengalami sebuah keadaan Dimana kita Mungkin Harus berpisah Dengan pasangan kita Atau mungkin harus membesarkan Anak seorang diri Mereka itu kan Belajar Belajar Dari Apa yang mereka lihat Setiap hari Seperti satu Yang memang Karena kita di rumah Mohon maaf Fasilitas televisi memang kita tidak ada Jadi Sembilan dari sepuluh acara itu Memang buat aku Memang tidak Edukatif ya Buat Ines Jadi memang kita Lebih banyak Ines pun sekarang Jadi Ines sekarang Memwariskan Bakat ibunya Dan diberikan kebiasaan Untuk membaca Membaca Anda melihat bahwa ini Membaca sangat baik sekali Untuk membangun Imajinasi anak-anak Untuk membuat anak Juga jadi suka Membaca menulis Dan berhitung tentunya Mulai dari buku Membaca menulis Ya kalau berhitung Terus terang Kita kan Keluarga yang tahu diri ya Jadi memang kita sadar bahwa You cannot do it all gitu Jadi memang aku tidak pernah mengharapkan Ines itu kamu harus Jadi ranking satu gitu kan Kamu ranking satu dari bawah pun Tidak apa-apa sayang Yang penting kamu bisa baca tulis Kamu bahagia Kamu sayang sama teman-temanmu Dan yang sangat aku harapkan Dan memang selalu dia lakukan Adalah dia menjadi pribadi yang terbuka Ya It is very very important Karena Kalau kita Anak kita tertutup Dia merasa takut Menyampaikan Sebuah hal Pendapatnya Ini juga yang akhirnya Membawa Nyilu Jelantik Untuk Begitu idealis Membuat sepatu Sepatu Kalau saya baca ceritanya Di 2007 Yang lalu 11 tahun yang lalu Anda Katanya tadi Setengah bangkrut Karena Masalah Dimana Sepatu ini Akan diproduk secara Masal Di Tiongkok Dan Anda tidak setuju Brand Yang tadinya adalah Nilo akhirnya diambil Tapi tidak memutus Semangat seorang Nilo Untuk terus berkarya Saya sudah punya Beberapa Pasang sepatu Di sini Sepatunya yang cantik-cantik Ini Ini apa Mbak Kalau bicara Sepasang sepatu ini Ini model apa namanya Di Nilo Jelantik Sejak dia lahir Di tahun 2003 Kita selalu memanggil Setiap pasang sepatu Yang dikerjakan oleh Anak-anak dengan nama Ada namanya Kalau ini namanya apa Sita Sita Oh ini namanya Sita Jadi dianggap seperti makhluk Yang hidup Karena sentuhan Dari setiap anak-anak Yang dipanggil anak-anak Ya sebenarnya ya Aku panggil mereka anak-anak Padahal mereka usianya Sebagian besar Jauh lebih besar Jauh lebih Lebih tua dari aku Cuma Karena memang kita di Workshop Di kantor itu Kita menerapkan Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Jadi Respect harus selalu tetap ada Tapi memang aku tidak menjaga Jarak dengan mereka Dan aku panggil mereka anak-anak Dan mereka tidak merasa Aku itu anak yang durhaka Karena mereka Karena mereka juga Memanggil aku mama kan Kalau tidak simbok Mama gitu kan Ada panggilan mesra semuanya ya Enggak Enggak hanya timnya Yang kita panggil mesra Sepatunya juga kita panggil Dengan mesra Misalnya Model ini Kita panggil dia Dengan nama Enrique Oh oke Enrique Terus Ini Sita Ini kualitasnya Saya bisa melihat Hanya dengan mata Apalagi memegangnya Menyentuhnya Ini sangat-sangat Halus sekali ya Mbak Termasuk yang saya pakai hari ini Kalau ini apa ini Mbak Kalau yang ini Kartika Ini Kartika Kartika Dia punya teman namanya Kartini Oh gitu Kartika dan Kartini lahir di Season yang sama Jadi Apa Untuk Buat aku untuk Menonjolkan Keanggunan seorang perempuan Ini juga yang membuat Mbak Nggak mau diproduksi secara massal Karena nanti Panggilan nama itu Terlalu banyak Cloningnya gitu ya Bukan Karena Yang Yang menjadi keberatan kita Kenapa kita nggak mau Nilu diproduksi secara massal Adalah Orangnya harus tergantikan Oke Jadi waktu itu Anak-anakmu ini Harus tergantikan Aku harus siap angkat koper Berangkat ke Cina Waktu itu Menetap di sana Dan menjalankan Pabrik Di sana Dengan Karyawan yang mungkin jumlahnya Ratusan Atau bahkan Ribuan orang Dengan proses yang Apa yang memang Berbeda ya Dengan apa yang kita lakukan Begitu mengambil keputusan Tidak mau Berarti kan satu konsekuensi Yang besar sekali Yang disebutkan tadi Dengan deskripsi Separuh bangkrut Konsekuensi itu Yang harus diterima Itu Dan sama tidak mudah Itu kita harus terima Di satu sisi kita Kita sudah Mendapatkan Sebuah pengakuan Dari dunia internasional Nilu sudah Berada di 20 negara Pada masa itu Tapi di sisi lain Pihak yang kita Percayakan Untuk Kita besar Kita berkembang Bersama-sama Itu justru melakukan Hal yang sebaliknya Nah jadi yang tadinya Kita bisa bikin High heels yang cantik Di satu hari itu Dimana Mereka memang Memutuskan Karena aku menolak Untuk Memindahkan produksi Kita ke Keluar negeri Itu mereka Mereka Lanjut Mereka lanjut Dengan Rencana mereka Mematankan lagi ya Pada saat Dipatankannya Sebenarnya sebelumnya Tapi mereka baru ngomong Tapi tidak diberitahu Tidak dikasih tahu Jadi kita ditinggalkan dengan Tanpa pilihan Oh Jadi ibaratnya Gono gini Kamu ngambil berannya Aku dikasih anak-anaknya Seperti itu kan Jadi Saat itu memang Kepercayaan diri kita Hilang banget Anak-anak yang tadinya Biasanya membuat sepatu Yang cantik Yang high heels Waktu itu mati gaya Kita gitu Kita bikin pasang sendal aja Gak bisa mikir gitu Dan air mata itu Sudah habis bercucuran Hari itu Hari itu Tapi hari ini yang kita lihat Tampilan seorang Nilo Jelantik Yang cantik Yang anggun Dan selalu punya semangat Untuk maju Berkarya lagi Buat bangsa kita Sesuatu lagi Kita akan sambung di segmen ketiga Saya akan bahas Kenapa Ada satu Beneka Tunggal Ika Garuda Pancasila Di toko Nilo Jelantik Toko sepatu loh Kita bahas sesuatu lagi Masih dengan Happy Parenting Bersama tamu kita Nilo Jelantik Kembali di Happy Parenting Masih bersama narasumber saya Yang hari ini cantik Khusus untuk Happy Parenting Mbak Nilo Jelantik Mbak tadi kita lihat nih Ada Beneka Tunggal Ika Di situ Ada Garuda Pancasila Terpampang di toko Nilo Jelantik Di butik sepatu ini ya Kenapa Mbak? Ini apakah karena Mbak Nilo Jelantik sudah masuk Ke dunia politik Sehingga ini terus dipasang Ceritanya dibalik Bineka Tunggal Ika Ini apa Mbak? Garuda Pancasila Dengan Bineka Tunggal Ika Dan dengan Kelima lambang di dalamnya itu Sudah mendarah daging Di dalam tubuh aku Di dalam jiwa aku Jauh sebelum Hiruk pikuk politik itu Ya Jadi Karena Karena begitulah Seharusnya kita berbangsa Dan bergenegara Jadi Pada saat kita Pindah ke Jakarta Di tahun 2014 Aku mendapatkan banyak Bukan komplain sih ya Banyak masukan gitu Kok bisa Degang sandal gitu kan Toko sepatu Kok berani-beraninya gitu kan Itu kan gak etis Seperti itu kan Cuman Aku Hanya Menjawabnya Ya tetap dengan Rajin Menampilkan Dia Sebagai lambang Dari Kecintaan aku Pada negeri ini Tanpa harus Menambahkan embel-embel Detail yang lain Dan Hari ini kita Sudah merasakannya Sangat-sangat merasakannya Bahwa Memang kebersamaan kita Sedang di Uji Kebersamaan kita Sedang di Diberikan warna-warni itu Gitu Gitu Jadi Tidak ada hubungannya Dengan Dengan Keputusan aku Beberapa Waktu yang lalu Untuk Terjun Kedalam Politik praktis Kedalam Politik praktis Jadi Kecintaan kita Sayang kita Pada tempat yang menjadi tempat kelahiran kita Kepada sesama yang juga menjadi saudara kita Walaupun kita Beda warna Beda bahasa Beda latar belakang Beda Beda keyakinan Dia yang menyatukannya Dan ini sebagai pengingat sebenarnya Sebagai pengingat Sebagai pengingat terus Khususnya buat Mbak Nilu Mungkin juga untuk Teman-teman yang berbelanja Di butik ini Untuk bisa melihat bahwa Kita Berbeda Tapi kita adalah satu Makna toleransi Pluralisme Sangat kental Ada di dalamnya Sebagai pengingat ya Benar Bangsa Warga Negara Indonesia Kita berbeda Dan itu tidak bisa dikungkiri Benar Tapi kita semua adalah satu Negara kesatuan Republik Indonesia Dan Apa yang diharapkan Mbak Saya mau masuk nih Politik praktisnya Dari seorang Nilo Jelantik Yang saya kenal Sebagai seseorang Yang Apa adanya Transparan Bisa dikatakan Apa yang dipikir Apa yang diucapkan Apa yang dirasakan Semuanya Hampir sama Apa yang diharapkan Mbak Dengan terjun kesini Bukannya Malah menjadi menjadi Satu kontroversi Bisa menjadi satu Mungkin Serangan balik Buat Anda Yang mungkin Tidak Mau Anda masuk ke Politik praktis Kalau serangan balik Ataupun Cobaan-cobaan yang kita alami Sudah kita alami Sudah sejak Beberapa tahun yang lalu Sejak Walaupun belum masuk sebenarnya Ke projek praktis Sudah kena juga Sudah kena banget Karena Aku melakukannya sendirian Aku tidak berada Dan terikat Dalam sebuah organ Apalagi Bergabung dengan Sebuah partai Pada masa itu Jadi sendirian aja Ngomong dan nulis Dan Alasanku waktu itu Simple sekali Kita adalah Sebuah usaha kecil Yang memang Membutuhkan Apa ya Legalitas dalam usaha kita Pengajuan izin-izin Terutama Dan itu kita lakukan di Bali Dan mendapatkan Begitu banyak kendala Karena Pada intinya Memang aku orangnya Anti swab Anti menyogok Dan akan aku lawan Sampai kemana pun Karena sebagai Selain sebagai Seorang tukang sepatu Dagang sandal Mamanya Si Nilo Jelanti ini Di workshop Aku juga mengajar Aku juga berkeliling Indonesia Untuk berbagi Dengan ratusan Bahkan kadang ribuan Mahasiswa Yang aku ingin Dan aku Memandang mata mereka Dan mengatakan Kepada mereka Bahwa kamu bisa melakukannya Bahwa jujur itu harus Bahwa asik loh Jadi orang jujur Jadi Nah Kendala-kendala Yang kita alami Di bidang birokrasi itu Akhirnya Membuat kita menjadi Apa Seseorang yang Bagaimana ya Tetap berantem Tapi apatis Karena waktu itu Nggak ada yang memperjuangkan kita Akhirnya lah Muncullah seseorang Ini Tahok namanya Ya Jadi aku merasa Punya temen Beliau di Jakarta Bukan karena modelnya mirip Bagaimana? Bukan karena modelnya mirip Karakternya mirip Kalau bicara juga apa adanya Lantang Ceplos-ceplos Ya Ya mungkin Tuhan melahirkan Langsung tangan ya Sama Pak Hong ya Mungkin Tuhan bilang Ya udah kamu di Bali aja Ahok di Bangka Belitung gitu Mungkin kan Dan kita juga memiliki jalan hidup yang berbeda ya Beliau Cuman alasan terjun ke politik hampir sama Karena beliau juga adalah Sebelumnya adalah pengusaha Dan Mengalami kendala-kendala tersebut Juga dengan Dengan apa Dengan birokrasi Yang membuat dia Membuat Pak Hong juga capek kan Nah Beberapa tahun kemudian Aku mengalami hal tersebut Jadi bukan untuk meniru Untuk meng-copy Ikut-ikutan Enggak Gak sama sekali gitu loh Sebelum dia ada di Birokrasi Kita sudah melakukan sesuatu Dan orang tahu Tidak untuk itu Jadi Bukan Istilahnya yang kemarin rame Misalnya Buat Nilo dapat jabatan di Ibu UMD Buat Nilo misalnya Diberikan fasilitas ABCD Atau bahkan Ada misalnya perkataan yang mengatakan Rame waktu itu Yang mengatakan bahwa Sebenarnya Usaha Nilo Jelantik ini Disokong oleh Dua orang itu loh Makanya Mengganggu gak sih mbak Ikut-ikutan jadi kepikiran gak Atau bahkan menjadi stres mungkin Karena Banyak sekali tudingan Yang sebenarnya Tidak bisa dipertanggungjawabkan Aku tidak akan pernah lelah Menyampaikan Menyampaikan Apa yang harus aku sampaikan Sebagai pencerahan ya Untuk mereka yang Yang tadinya membenci Akhirnya jadi netral dulu Jadi gak harus Oh aku Aku benci banget Sama Mbak Nilo Karena Mbak Nilo membela si A misalnya gitu kan Tapi akhirnya Karena konsistensi aku Dalam menyampaikan Pendapat aku Isi hati aku Mereka akhirnya Mulai mencair Jadi netral Akhirnya mulai bertanya Mbak Nilo kenapa sih Melakukan hal seperti itu Nah kalau kita bicara stres Hal-hal yang kami alami Dari tuduhan Misalnya mama adalah Adalah anggota partai terlarang Ya Atau anakku Atau misalnya keluarga kami Atau keseharian kami Atau misalnya ratusan telepon Ratusan whatsapp Yang datang ke hp aku Karena nomor hp ku didaftarkan Di situs-situs kencan Aduh Baik Ya server country Squad darurat Jadi Untuk revolusi mental Ya Jadi Itu kita jalani setiap hari Jadi tujuan anda sebenarnya Mau Sama Supaya ada revolusi mental Karakter yang diubah Bukan hanya revolusi mental Kalau revolusi mental aja Tapi tanpa kita juga Apa namanya Tanpa kita tahu bahwa Sekarang ini begini Aku lahir di tahun tujuh puluhan Tanpa bantuan teknologi Ya Nilu Jelantik itu Lahir di tahun 2003 Dengan brand Nilu Dengan Apa Dengan fasilitas Teknologi yang sangat Minimum Ya Hanya dengan email Hanya dengan SMS Hari ini kita bisa duduk Aku bisa duduk sama Novita Menceritakan keseharian kita Nah anak-anak sekarang Itu mereka memiliki semua fasilitas itu Nah Aku disini sebagai seorang Kalau bisa dikatakan Apa Kakak untuk mereka Ibu buat mereka Kalau misalnya aku hanya berpatokan Kita hanya dalam bidang berusaha saja Menjalankan usaha Menjalankan usaha Dan hanya membesarkan usaha kita saja Itu buat aku Hidup aku gak ada artinya Sama sekali Kita hanya akan bisa Merubah nasib mungkin Beberapa puluh orang Yang menjadi timur kita Kita mungkin hanya bisa menyenangkan Beberapa ratus orang Yang menjadi pelanggan setia kita Karena But I have bigger dream than that Oke Aku mempunyai Apa Aku mempunyai keinginan yang jauh lebih besar dari itu Apa mimpi itu? Aku mau Aku ingin Anak-anak bangsa itu sadar Mereka bisa bersyukur Bahwa rumah ini indah sekali Dengan segala warna-warninya Tapi Kalau kita diam saja Kalau kita hanya menyalahkan kepada situasi Dan tidak melakukan apa-apa Dan tidak melakukan apa-apa Tidak ada yang akan berubah Dan kalau kita melakukan apa-apa Tapi Tanpa integritas Tidak akan ada yang berubah Karena buat aku Warisan yang paling berharga Yang akan seorang Orang tua itu bisa berikan kepada anak-anaknya Adalah harga dirinya Itu yang paling penting Ya Nah jika aku melakukannya Hanya dengan sekedar menjadi Bukan sekedar sih Ini adalah sebuah anugerah ya Dari Tuhan Buat kami bisa Menjalankan usaha kami Yang kami lakukan dengan cinta Kalau aku menjalankan Hal ini Sudah aku 15 tahun Kami jalankan Sedangkan Tapi aku tidak Menerima Bahwa Ada tanggung jawab yang lebih besar Yang harus aku lakukan It means I'm a loser Gitu loh Jadi untuk Jadi untuk tahap berikutnya Ini sebenarnya bukan untuk Ibaratnya Mbak nih lu mau cari zona nyaman Mbak nih lu misalnya Mau mencari Fasilitas ini No justru itu sebaliknya Aku meninggalkan Semua kenyamanan itu Dan itu justru sudah aku lakukan Bertahun-tahun sebelumnya Hanya Hanya impact yang bisa aku berikan Terbatas Nah Itu kita lakukan dari luar sistem So the only way for me To be able to be To become part of that That change Kita harus melakukannya dari dalam Ya Walaupun konsekuensi Yang dihadapi Sangat tidak mudah Konsekuensinya nyawa taruhannya Nyawa taruhannya dan Dan itu tidak main-main Mbak Buat aku hidup banyak sekali Orang yang sosoknya yang menjadi Panutan aku Despite His imperfection Buat aku Kalau untuk Menjadi sebuah Contoh sosok seorang pelayan Rakyat sejati He's the one Dia sudah gak ada lagi bersama kita Untuk sementara ini Ya Tapi itu tidak menjadikan Kita putus asa Untuk tidak menjadikan kita apatis Banyak ribuan Ratusan Statement Temen yang bertanya sama aku Mbak Apakah masih ada artinya Kita berjuang untuk negeri ini Apakah masih ada artinya Kita Apa namanya Kita menyuarakan kebenaran yang kita yakini Sedangkan Kita lihat sendiri Mbak Gitu loh Yang menyuarakan Yang menyuarakan itu Dan dia punya Wewenang untuk itu Dia punya power untuk itu Dimana dia berakhir Mbak Apalagi kita Nah Sekarang Tugasku adalah Memberikan semangat itu Karena untuk sementara ini Biarkanlah dia sendiri Biarkanlah beliau disitu Tapi tetap harus ada yang memberikan semangat itu Jangan semangat untuk korupsi Jangan semangat untuk mencuri Atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kamu Jangan Memberikan semangat bahwa hidup dengan integritas Dan kejujuran Dan prinsip Itu adalah harus Ya Seperti itu Jadi Anda tadi bicara tentang Bapak Bicara tentang Mama Tidak sampai berlinang air mata Tapi bicara tentang bangsa Kecintaan Anda kepada bangsa Air mata itu ditumpahkan Saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan Kita sambung ya Mbak Di segmen keempat Kita sambung di segmen keempat Kita akan bicara Lebih banyak lagi Dengan Mbak Milu Cilantu Tetap di Happy Parenting Tidak terasa sudah sampai di segmen terakhir dan juga merupakan segmen keempat Masih bersama Happy Parenting Dengan tamu istimewa saya Yang hari ini cantik sekali Mbak Milu Jelantik Mbak ini ada satu quotes yang pernah ditulis oleh Mbak Milu Yang mengatakan bahwa The true entrepreneur is not a doer but a dreamer Maksudnya apa Mbak? Mulai Anda kan dikenal sebagai It's not a dreamer but a doer Oh it's a doer not a dreamer Betul ya Jadi doernya itu maksudnya apa? Yang mau melakukan sesuatu Bukan hanya segala bermimpi Sedangkan di luar sana motivator mengatakan Kamu harus mimpi dulu Mimpi, mimpi, mimpi Tapi Anda justru balik ini It's a doer Melakukan sesuatu What are you trying to say? Mimpi without an action It will stay a dream Jadi Dan gak semua orang punya bisnis plan dalam hidupnya Bahwa dia harus menjadi si A, si B dalam jangka waktu sekian tahun Kadang kita juga memerlukan sebuah keberanian yang dimana kita Lakukan saja Meninggalkan sebuah zona kenyamanan yang mungkin kita punya sebelumnya Tapi tetap harus dengan perhitungan Jadi jangan tiru langkah-langkah nilu jelantik Yang Apa Di masa usaha Di masa awal mendirikan usaha Misalnya Tidak ingat untuk membattenkan merknya Seperti itu Tidak menerjemah Jadi perencanaannya itu Ya Untuk benar-benar teliti ya Harus teliti Dan semua harus diterjemahkan ke dalam hitam Di atas putih Ijin usahanya juga harus dilakukan dengan pemerintahan Sekarang kan sudah jauh lebih mudah Kalau kami ya masih berdarah-darah kan waktu itu Jadi Jadi Setiap keinginan yang kita ingin capai dalam hidup Itu harus Diterjemahkan ke dalam sebuah tindakan Tapi impian itu juga Harus ada? Tetap harus ada Jadi berbarengan maksudnya Kalau buat aku Aku itu Tipe orang yang optimis Tapi realistis Oke And At the end of the day Success Is a word But Means differently To each Person Buat aku Kesuksesan itu Mungkin Tidak sama Seperti kesuksesan Yang misalnya Diinginkan oleh si B Kalau kesuksesan seorang Nilo Jelantik Apa enggak? Kesuksesan seorang Nilo Jelantik adalah Di masa akhir hidupnya Dia bisa menoleh ke belakang Dan mengatakan bahwa I'm doing the right thing And I have changed a lot of people's life And And they have changed theirs with integrity Gitu loh Jadi Kita berjuang Hingga saat ini Kita Kita Bekerja keras Untuk tidak hanya sekedar Membuat sepatu yang cantik Untuk pelanggan kami Tidak hanya sekedar Menjadi ibu dan kakak Bagi tim kami di Nilo Jelantik Tapi di saat yang sama Apa namanya ya Seperti kata sahabatku bilang Aku tuh pakai helm banyak banget Gitu kan Jadi Dan In every helmet I want to do my best Gitu kan Seperti misalnya Aku Menjadi seorang kakak dan ibu Bagi Bagi Apa Bagi para generasi muda Dimana kesempatan kalau aku berbagi dengan mereka Adalah untuk menyampaikan kepada mereka Bahwa integritas dan kejujuran itu Is a must Ya It's a very cool way to do Gitu loh Dan gak ada Kompromi disana Gitu Dan untuk apapun Cita-cita yang ingin kamu Ingin kamu capai Dan ingin kamu raih Apakah kamu ingin menjadi Seorang karyawan yang berdedikasi Apakah kamu ingin memulai usaha kamu Satu hal yang tidak boleh kamu tinggalkan Prinsip hidup Ya Itu penting banget Jadi Di satu sisi Kita Negara kita Begitu kaya Dengan sumber daya Manusia Begitu kaya Dengan sumber daya Alam Kita mencoba dengan sistem Kita sebenarnya sudah tiba di penyujung acara Bicara sekarang tentang Kesan Kita selalu ada tips parenting kepada orang tua Untuk calon orang tua Berkaitan dengan Semua kehidupan Dari masa kecil Nilu jelantik Dikaitkan sekarang Masuk ke dalam politik praktis Apa yang anda ingin sampaikan kepada orang tua Dan juga tentunya anak muda Kalau mereka Masih punya keraguan Atau enggak kepengen Terjun ke politik Karena menganggap politik itu kotor misalnya Politi itu tidak cocok buat mereka Misalnya enggak Kalau anak-anak muda yang Merasa dirinya punya integritas Yang sudah membuktikan Bahwa dirinya punya prinsip dan kejujuran Dan kemudian akhirnya Menjadi apatis Dan memutuskan untuk tidak terjun ke dalam dunia politik praktis Misalnya dengan beberapa pertimbangan Misalnya akan merusak karir Misalnya akan Dan juga karena mungkin banyak melihat enggak Yang sudah pakai jaket orange Tapi tetap tersenyum Sumringah Ketawa Dan menganggap ini sebagai cobaan Padahal sudah menjadi tersangka Anda melihat ini seperti apa? Jaket orange itu seharusnya tidak pernah ada Jaket orange itu seharusnya tidak pernah ada Kenapa? Karena pada saat kamu kecil Orang tuamu menitipkan pesan Nak belajar yang rajin ya nak Nak jadi anak yang baik ya nak Nak sayang kepada teman ya nak Kamu sekolah Kamu belajar di kelas Dan kamu bercita-cita menjadi juara Menjadi terbaik di kelas kamu Sejalan seiring dengan pesan orang tua kamu Dari kecil hingga mungkin kamu lulus kuliah Nah sekarang kamu bekerja Berkarir Ujung-ujungnya kamu pakai jaket orange Untuk aku Apa? Apa penghargaan kamu kepada orang tua kamu? Apa bukti dari rasa terima kasihmu kepada orang tua kamu? Jika kamu akhirnya menerjemahkannya dengan mengenakan jaket itu Karena kamu terlibat ke dalam kasus korupsi Karena kamu terlibat ke dalam Karena kamu terlibat ke dalam Apa ibaratnya Melakukan sebuah tindakan yang Kejahatan seperti itu Jadi kita sekarang Kita dulu pernah kecil Hingga sekarang kita dewasa Tapi kalau membuat Jadi generasi Mungkin sekarang yang tadi sedang menonton Akhir terus jadi menarik diri Nggak mau ah Karena merasa mungkin Masuk ke ranah itu Ternyata Tidak membuat mereka justru bertembang Anda justru masuk Terjun ke dalam Jangan merubah bangsa ini Paradox Paradox banget enggak We all have a dream in our life Gitu kan Kalau secara materi Buat aku sih Nasi satu piring Sebungkus berdua sama si baby Asisten aku udah Cukup banget Kalau secara keseharian Ya kita Memiliki tempat tinggal Yang kita Dapatkan dengan Hasil bekerja dengan jujur Dan cukup dengan atap Tanpa kita kehujanan Sudah cukup banget Mungkin Bukan seperti itu Standar-standar kehidupan Yang ada saat ini Jadi Ya kalau kamu ingin Mengejar materi Bekerja Berkarilah Setinggi-tingginya Tetap dengan kejujuran Tetap dengan kejujuran Perlu proses Nggak ada eskalator Semuanya pakai tangga yang manual Tapi di satu sisi Ya aku Ingin Membangunkan Semangat kalian Working And working And working And building Company As big As you wish to be But at the end of the day Duangkanlah waktu itu Untuk juga menjadi berkat Berkat bagi orang-orang yang berada di luar lingkaranmu Bahwa masih ada ratusan juta Anak-anak bangsa lain yang Mungkin dengan usahamu yang besar itu Mungkin dengan karirmu yang cemerlang itu Kamu bisa membantu sekelitir dari mereka Tapi jika kamu menjadi bagian dalam sistem tersebut Jika kamu ikut menjadi bagian dari Apa namanya ya Kita bukan bilang bahwa kekuasaan itu untuk mereka semena-mena ya Tapi kekuasaan yang Kekuasaan atau wewenang yang kamu dapatkan itu Jika kamu bisa lakukan Bisa kamu jalankan dengan integritasmu Itu akan menjadi berkat tidak hanya untuk puluhan orang Tapi menjadi berkat untuk jutaan orang Jadi kita tidak hanya bicara sekadar kesejahteraan Kesejahteraan tidak Kita membicara Berbicara tentang keadilan yang merata Atau juga mungkin yang melihat bahwa justru yang melakukan kebenaran Justru yang melakukan kebaikan Yang sudah memperjuangkan Bagi kebenaran bangsa ini Malah ada berada di balik jeruji besi Apakah ini akan menjadi satu kemunduran Buat bangsa kita Khususnya generasi muda Untuk masuk ke politik praktis misalnya Gak usah deh ngapain Saya bekerja aja baik-baik Urusan nanti urusan orang lain bukan saya Yang artinya tidak berbuat apa-apa juga Tidak berbuat apa-apa Sehingga kamu nanti duduk di kursi itu Rambutmu sudah memutih Dan kamu baru akan menyadari bahwa Kamu tidak berbuat apa-apa Dan sekarang anak cucumu yang harus mewariskan Hal-hal yang tadinya kamu merasa bahwa itu bukan urusan saya Buat Mbak Niluh Buat aku I'm not the kind of that kind of person Jadi Dan aku yakin Generasi muda sekarang juga Pasti memiliki prinsip yang sama dengan aku Hanya ya Caranya aja Mbak ya belum tahu kali ya Ada sedikit rasa kekhawatiran juga Ada rasa ketakutan juga But at the end of the day Hidup cuma sekali Buatlah dia menjadi berarti Karena jika di akhir hari kamu bisa mengatakan Seperti yang tadi aku sudah sampaikan Aku noleh ke belakang And I know I'm doing the right thing Dan tidak ada penyesalan Karena kertas itu yang aku tuliskan di kertas putih tersebut Dan apa yang aku lakukan itu Kita bicara mereka berkata untuk diri mereka ya Apa yang aku lakukan itu Bisa memberikan inspirasi Tidak hanya sekedar misalnya Inspirasi secara finansial Inspirasi secara misalnya Tidak punya kepuasan material Tidak Tapi You have too many words in your head I know What I mean is It's so easy to love your country You know It's so easy and simple And this country has shown you in so many ways In so many times that How much The country loves you But at the end of the day We take it for granted Yeah At the end of the day Kita cuma bisa ngomong moral Belajarin anak kita untuk jadi jujur But In real Kamu bisa ngaca gak? Bisa membuktikan gak Bahwa apa yang kamu katakan Secara verbal dengan orang-orang Sudah kamu lakukan gak dari hati So at the end of the day Untuk menjadi bagian dari perubahan itu Untuk Ngasih tau ke generasi muda Bahwa mereka harus menjadi perubahan itu Si orang tua lah yang harus bisa menentukan sikap Dan ini Kita tidak bicara masalah Keyakinan Kita tidak bicara masalah Warna-warni itu Kita hanya bicara Satu Di akhir hari Kamu duduk Mungkin sama Mbak Niluh Mungkin sama Mbak Novita Kita bercerita tentang Apa yang telah kita lakukan Untuk negeri ini Dan kamu bisa mengatakan sama Mbak Niluh I've done something right too Mbak Anakku sudah melanjutkan cita-citaku Cucuku sudah Menjadi generasi penerus kami Dan Pada saat kita meninggalkan dunia ini Kita tahu Itu adalah hadiah yang paling berharga Buat mereka Jadi Seperti tadi Novita bilang Banyak banget yang ingin Aku sampaikan ke kalian Sebagai ungkapan dari rasa sayangku Dari rasa kasihku Dari Rasa kecintaanku Bukan hanya pada kalian saja Tapi juga kepada Negeri ini Bangsa kita tercinta Cara kita Cara kita untuk Menjadi seorang warga negara Yang baik Yang taat Yang tahu diri Yang tidak hanya Sekedar meminta Yang tidak hanya Sekedar mengeluh Yang tidak hanya Sekedar menyalahkan Situasi Tapi kita malas untuk belajar Kita malas untuk Apa Introspeksi diri kita Aku hanya ingin Sampaikan Pada kamu Hari ini Tadi kita sudah Aku sudah sampaikan Bahwa Selain menjadi seorang Tukang sepatu Dagang sandal Dan juga menjadi Kakak bagi Anak-anak di Nilo Jelantik Dan juga Berbagi ke seluruh negeri Aku terjun di Politik praktis Yang aku harapkan Untuk kedepannya Tidak ada lagi Baju-baju orangnya itu Karena jika Kamu Generasi muda Memutuskan suatu hari nanti Jadi Untuk Menemani Kami Berjuang Bersama kami Kamu harus siap Memakai pakaian Tanpa kantong Tidak ada kantong Jadi tidak ada celah Untuk kamu Untuk bisa di OTC ya Mbak ya Jangan Jangan sampai itu terjadi Jangan pernah Tidak boleh ada kantong Dan tidak boleh ada Cita-cita ini itu Yang tujuannya adalah Untuk Menguntungkan diri kamu Tujuannya cuma satu Menjadi berkat Bagi Orang banyak Saudara-saudaramu Di seluruh Indonesia Dan dengan Wewenang yang kamu pegang itu Satu sen pun Satu rupiah pun Jangankan kamu mencuri Berpikiran pun Kamu tidak boleh Untuk itu Wow luar biasa Mbak Milu Jelantik Kita tiba di akhir acara Mbak Semoga semua Apa yang disampaikan Kita doakan Mbak bisa menjadi inspirasi Buat anak-anak muda Generasi muda saat ini Yang masih memikirkan Atau belum Bisa memutuskan Apakah mereka Melakukan apa Untuk bangsa ini Tapi saya yakin Dengan pembicaraan kita hari ini Lebih terbuka Bahwa Tidak ada satu Apa Tidak Tidak Maaf Tidak ada yang tidak mungkin Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik Buat Mbak Milu Terima kasih banyak Mbak Milu Salam Buat Mas Kiefer Salam hormat buat Mas Kiefer Oke terima kasih Dan juga Mbak Ines Yang binatang yang lucu sekali Sukses Buat Milu Jelantik Dan semua untuk anak-anaknya Kita ketemu lagi nanti Di lain waktu Ngopi-ngopi lagi Mbak Terima kasih Untuk semua Keluarga Indonesia Yang sudah menyaksikan Acara Happy Parenting Bersama Mbak Milu Jelantik Pada pagi hari ini Dan kami harapkan Semoga apa yang kita bicarakan Semua dapat berguna Bagi bangsa kita Keluarga menjadi tonggap Bagi bangsa ini Untuk memberikan contoh Dan panduan Bagi anak-anak kita Kita jumpa lagi Di Happy Parenting Sampai jumpa Do your creativity To create society Ritwan Kamil Dalam kutipan Dari Bapak Ritwan Kamil ini Beliau mengajarkan kita Untuk tak perlu bersusah payah Mengubah masyarakat dan dunia Cukup ubah diri kamu sendiri Dengan kreativitasmu Dengan sendirinya Hal itu akan mengubah masyarakat Generasi muda adalah harapan bangsa Mereka memiliki potensi yang besar Mimpi yang tinggi Serta idealisme yang kuat Serta selalu dapat memberikan Peran perubahan Untuk masa depan bangsa Gunakanlah masa mudamu Untuk berkarya Berani mengambil keputusan Untuk memajukan bangsa Lewat cita dan karya Mulai dari mimpi Dan tekad Untuk mewujudkannya Saya Novita Tandri Happy Parenting The hardest job You will ever learn Terima kasih Kepada Mbak Nilu Jelantik Yang sudah menginspirasi Hari Minggu Terima kasih 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 Terima kasih